Ini aduh berita pertama nih lor Aduh si jago merah mengamuk nih Wah 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 Akibat ditinggalkan sedang memasak 30 rumah di kelurahan Legok hangus terbakar Dan peristiwa ini melibatkan 13 unit mobil pemadam kebakaran Untuk memadamkan api tersebut Nah ini yang kebakaran tadi di Legok nih lor Kayak mana beritanya? Ini dia Sebanyak 30 rumah di kawasan padat penduduk di kelurahan Legok RT 8 hangus terbakar Peristiwa kebakaran yang menghanguskan 30 rumah tersebut terjadi pada Kamis 26 Juli 2023 pagi Kadis Damkar Kota Jambi Mustari Avandi mengatakan Pihaknya mendapatkan laporan sekitar pukul 8.30 Setelah itu petugas pemadam kebakaran menuju ke lokasi Duna pelakukan pemadaman dan pendinginan Tidaknya menurunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran Yang juga dibantu oleh TDRM dan PSJ 119 untuk tim medis Kebakaran hebat ini bermula dari salah satu rumah warga yang ditinggalkan pada saat memasak Dan kondisi rumah sudah terkunci Sementara itu di saat petugas Damkar mendobrak rumah tersebut Ada ledakan yang diduga dari kompor gas Dalam kondisi tersebut rumah padat penduduk ini sebagian besar bermaterial papan Sehingga api dengan cepat menyambar Ditambah juga arah angin yang melewati ke arah pemukiman Pada hari ini kami menerima laporan dari masyarakat pada saat memasak Jadi kebakaran di FB di Makluran Dan kami mendapatkan armada 13 yang dibantu dengan BDAM satu armada Yang menggunakan juga mesin ampun Yang menyambil sumber air di belakang Dan juga PSJ 119 untuk tim medis Dan BDAM ini sumber yang kita dimasak di masyarakat Berawal dari salah satu rumah yang ditinggalkan Karena pada saat itu sedang memasak Proses pemadaman kebakaran ini memakan waktu 1 jam setengah Saat ini tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut Dan jumlah kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan